Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 172 lagi yaitu sesi ketiga yaitu membaca reading. Nah disini kita akan membaca cerita tentang mobil pelintas waktu bagian kedua. Dan kemudian nyatakan atau putuskan apakah pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar atau salah. Nah ini ceritanya. Ketika monita membuka matanya, mobilnya telah berhenti. Dia melihat keluar dari kaca depan. Hari itu adalah hari yang sangat matahari terik ya, mataharinya terik cerah. Dimana saya? Fikir si monita. Dia keluar dari mobilnya dan menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah gudang. Monita kemudian berjalan keluar dari gudang tersebut. Dia melihat seorang pria tua duduk di depan sebuah rumah. Membaca sebuah koran. Permisi, tempat apakah ini? Tanya si monita. Kamu di Banjarmasin. Kata orang, kata orang, kata lelaki itu yang dengan ada koran di tangannya. Apakah kamu tahu SMP Merdeka? Bisakah kamu beri petunjuk atau beritahu saya bagaimana pergi ke sana? Rumah saya dekat sekolah tersebut. Kata si monita. SMP Merdeka? Tidak ada SMP Merdeka di sini. Ini Banjarmasin bukan? Ya, ini Banjarmasin. Tetapi tidak ada SMP Merdeka di sini. Apakah itu koran baru? Boleh saya pinjam? Tanggal berapa hari ini? Tanya monita. Hari ini tanggal 1 Mei tahun 1990. Tidak, saya pasti bermimpi. Monita membaca tanggal di koran tersebut. Monita kemudian membaca judul-judul yang ada di koran. Judulnya adalah seorang profesor dari Banjarmasin menemukan sebuah mesin pelintas waktu. Di mana saya bisa membeli koran ini? Kamu boleh mengambilnya. Saya telah membaca seluruh beritanya. Terima kasih. Pada koran itu monita melihat sebuah gambar, sebuah gambar mobil yang sangat mirip seperti apa yang telah dia kendarai. Di sebelah mobil itu ada sebuah gambar dari seorang profesor. Namanya Profesor Mahmud. Dia adalah dosen di Universitas Negeri Sains. Koran mengatakan bahwa dia adalah ahli bidang teknik elektro. Saya harus menemui orang ini. Kata monita pada dirinya sendiri. Pak, bagaimana saya pergi ke Universitas Negeri Sains? Jalan lurus saja di jalan ini, belok kiri, Universitasnya di Jalan Pemuda. Bangunannya tak tinggi, kamu akan menemukannya dengan mudah. Setelah monita berjalan sekitar 2 km, dia tiba di Universitas Sains Negeri. Dia bertanya kepada petugas keamanan bagaimana bertemu dengan Profesor Mahmud. Sangatlah susah untuk meyakinkan petugas keamanan bahwa dia datang dari tahun 2022. Kamu ingin bertemu dengan Profesor? Ya, izinkan saya menemuinya. Sampaikan, ucapkan lagi. Kamu dari masa depan dan kamu ingin bertemu dengan Profesor. Ya, tolonglah izinkan saya menemuinya. Maaf, tetapi kamu tidak bisa menemuinya sekarang. Pulanglah. Monita berteriak. Saya sangat ingin, saya sangat butuh menemuinya. Izinkan saya menemuinya. Nah, itu dia untuk ceritanya. Nah, sekarang kita tugasnya adalah yang bagian B. Lingkari huruf T jika pernyataannya benar dan F jika pernyataannya salah. Nah, nomor 1. Monita berada di SMP Merdeka ketika dia membuka matanya. Apakah itu benar? Nah, yang benar ada pernyatanya itu adalah salah ya, false. Kemudian nomor 2. Monita bertemu atau bersuah dengan Profesor Mahmud di depan gudang. Ya, salah itu ya. Yang ketiga. Profesor Mahmud menemukan mesin pelintas waktu. Nah, ini benar. Nomor 4. Profesor Mahmud adalah ahli teknik elektro. Juga benar. Nah, itu dia. Ops. Nah, nomor 5. Petugas keamanan percaya bahwa monita dari masa depan. Nah, ini juga, ini adalah salah ya. Nah, itu dia untuk worksheet 3.12. Nah, sekarang tugas kita yang bagian C itu menggambar ya. Menggambar. Bukan menggambar ya. Buatlah garis, sebuah garis untuk mencocokkan masing-masing kalimat dengan karakter. Nah, ini dia. Yang nomor 1 ini, orang yang menemukan mobil pelintas waktu. Nah, ini dia kita cocokkan. Ini dia orangnya. Orang yang mencoba bertemu dengan profesor. Nah, ini dia orangnya ya, si monita. Kemudian, orang yang berjalan, yang berbicara dengan monita di pintu gerbang. Nah, ini dia orangnya security ya. Orang yang menjadi dosen. Nah, ini dia dosen ya. Kemudian, orang yang berjalan sekitar 2 km. Nah, ini si monita berjalan 2 km ya. Nah, itu dia. Kemudian, did you know? Apakah pelintas waktu memungkinkan hal yang tidak mustahil? Menurut Albert Einstein, waktu dan ruang saling berhubungan. Menurut teorinya, semakin cepat kita bergerak, semakin lambat kita mengalami dengan waktu. Nah, ilmuwan telah membuktikan bahwa teori ini benar. Mereka membandingkan 2 jam yang diatur dengan waktu yang sama. Jadi, maksudnya di jam 1 dibuat dari jam 12.00. Nah, yang B-nya, yang jam keduanya juga jam 12.00. Nah, apa yang dilakukan? Jam yang pertama tetap berada di bumi. Dan jam yang kedua terbang dengan sebuah pesawat terbang. Setelah pesawat terbang itu terbang mengililingi bumi. Nah, jam yang di pesawat terbang lebih lambat daripada jam yang ada di bumi, yang ditinggalkan di ground, di bumi ya. Ini artinya, pelintas waktu adalah hal yang benar-benar ada. Tetapi, tentu saja ini akan berbeda dari apa yang kita lihat di film-film. Nah, itu dia untuk kali ini untuk worksheet berapa? 3.12. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.